Aku tanya, jujur aku waktu itu marah dan kecewa, tapi dijelasin sama mamanya Daus kalau Daus itu gak pernah ngeblok, dia udah bilang sama mama gitu Oh jadi udah tau nih yang ngeblok siapa gitu Dengan alasan katanya aku selalu mengganggu suaminya Demi Allah, mana ada sih istilahnya kita udah pisah terus aku gangguin suaminya lagi Karena ada tanggung jawab anak kan Karena semuanya itu cuma sebatas soal anak Jadi kalaupun kamu menghubungi Daus sejauh ini gak pernah yang ngobrol intens apa sama daus Tapi semua karena hubungannya babang ical Ini udah mulai rapi nih ya cerita kamu ya Nah setelah itu handphone kamu, nomer kamu di blok Terlepas dari sengaja atau gak Putus komunikasi Terus berhenti menaktahi tiba-tiba gitu Ini kondisi setelah pandemi Bulan September, iya mulai September Memang lagi masa pandemi ini Nah akhirnya kenapa muncul ke permukaan berita-berita yang Ya buat kita juga akhirnya gak enak didengar gitu ya Sekitar satu minggu yang lalu ya itu tadi aku bilang ada open Q&A Terus aku bilang gak gimana-gimana Aku ngerasa kata-kata itu gak ada yang salah Tiba-tiba istrinya itu marah-marah sama aku Menyindir-nyindir aku di Instagram dia Story Ngomong kasar gitu sampe bilang Ini awalnya seperti itu Jadi sebenernya dia yang marah-marah Nah terus aku tuh awalnya tidak menanggapi ya Cuman karena tiba-tiba dia ngomongin tentang masalah tes DNA Ya ini kan udah Kalau misalnya kita berantem Istilahnya orang tua sama orang tua Silahkan gitu Aku gak akan marah-marah deh istilahnya Tapi kalau udah nyakut Babang Ical Ya menurut aku aku harus pasang badan gitu Karena dia bahas tes DNA gitu Dan aku sendiri kapan sih terakhir ketemu sama Babang Ical anaknya? Bulan September Dari bulan September sampai sekarang? Iya, iya gak aku kasih ketemu Kalau sama kamu? Kampung dikasih? Telepon? Enggak, gak sama sekali Setelah yang diputus itu? Setelah yang diputusnya di blokir? Iya, udah gak sama sekali Kamu gak kasih ketemu? Bukannya gak dikasih ketemu Ngapain dikasih ketemu kalau bapaknya aja? Telepon dong Aku mau ketemu Ical ya Pasti aku kasih Gak bakalan gak aku kasih Emang gak ada upaya selama ini untuk? Tidak ada Kalau kamu sebelumnya sih normal-normal aja kan? Nid, mohon maaf Nid, kok bisa sampai dari masalah pernafkahan Which is itu kan sebetulnya sangat bisa dia mengerti dengan pandemi Tidak semua orang punya pekerjaan yang tetap ya? Terus kok bisa sampai ke tes DNA tuh gimana ceritanya? Apakah ini pernah, udah pernah ada masalah juga antara kamu sama? Belum pernah Kok bisa tiba-tiba mencoba tes DNA? Dari awal aku nikah sama Daus Gak pernah sekalipun sedikitpun membahas tentang tes DNA Baru ini Mungkin Pemikiran kamu apa? Mungkin karena istrinya belum hamil Satu Kedua Mungkin karena malu tidak menafkahi Berbulan-bulan Jadi dibuat alibi Ya iyalah gak dinafkahi orang bukan anak Daus Mungkin begitu Aku mikirnya gitu Oke Mbak maaf ini yang minta tes DNA Istrinya? Istrinya Tapi kalau memang harus dilakukan Justru aku lagi nungguin banget nih Ayo dong kapan? Oh justru kamu malah pengen Ayo Ayo Mau kapan, mau dimana Tapi syaratnya Tanggung semua biaya tes DNA Karena biayanya gak sedikit itu Biayanya gak sedikit Jangan sampai gue yang tanggung juga Jangan sampai aku yang nanggung Maaf-maaf nih Mendingan buat sekolahnya babang ya? Bener banget Bener Oke Nith Daripada kita saling Instagram story Ngepost segala macem Ini kan akan menjadi jejak digital Kamu bisa ngomong Bener